Putri Indonesia 2009, Kori Sandioriva mengidap penyakit yang disebut early lupus. Kori mengetahui mengidap lupus saat usia 23 tahun setelah melahirkan. Bagian yang diserang adalah tulang belakang yang menyebabkan kepalanya sakit, saraf seperti terjepit, dan otot kontraksinya besar. Tak merasa terpukul, ia memilih bangkit untuk melawan takdir yang ia terima. Aku kesibukannya saat ini, satu ibu rumah tangga, itu udah jelas. Terus jadi seorang istri, jadi seorang ibu untuk anak-anak aku. Terus sekarang aku kalau bisnis, kemarin kan selama pandemi aku adalah salah satu yang menjalankan bisnis F&B, food and beverage, sama florist. Nah mungkin teman-teman udah sempet tahu semua ya, tapi karena pandemi dan posisi restoran aku itu adanya di tengah kota Jakarta. Jadi mau gak mau, aku harus close. Saat ini, tahun ini, saya akhirnya menerima menjadi duta autoimun Indonesia. Demi mengendalikan sel-sel imun dalam tubuhnya tetap jinak, Kori terpaksa meminum obat. Obat tersebut membuat bobot tubuhnya bertambah drastis hingga mencapai berat badan 110 kg. Ada titik hopeless yang saya tuh, aduh harus gimana lagi ya gitu. Tiba-tiba teman kami ini datang dari Korea gitu. Dia ngajak, kok kok gak buka klinik kecantikan gitu kan. Akhirnya, ah saya gak ngerti, saya belum tahu gitu kan, gak paham gitu. Terus ternyata pas diskusi, ah Aryu, dia karena selama setahun itu kita bersahabat gitu kan, dia ngeliat saya kambuh terus, masuk rumah sakit, kambuh lagi masuk rumah sakit. Sampai akhirnya dia bilang sama suami saya, mau gak kamu? Memang di Indonesia ini belum ada, dia bilang gitu. Tapi di Korea itu, udah banyak orang Korea yang kena autoimun itu, dia sembuh ketika berat badannya normal. Saat menjalani pengobatan, Kori sempat koma selama 6 jam. Saya 3 bulan di Korea, 1 bulan proses operasi, dan melepas steroid, itu proses yang lama, sampai saya sempat koma selama 6 jam juga di Korea, sampai saya akhirnya juga harus nambah darah, nambah darah gitu ya, dan darahnya itu yang disiapkan untuk saya itu, itu memang sudah dipesan 1 tahun sebelum saya berangkat ke Korea. Saya pun waktu itu koma itu juga, saya pikir mungkin saya dikomain kali ya, untuk masukin darah, darah yang baru itu, darah yang baru itu sekitar, saya nggak tahu berapa liter, tapi saya tahu rasanya koma pada saat itu. Karena darah itu dimasukin melalui arteri saya, bukan vena. Jadi dari sini, dari sini, di bawah leher sini, di kaki, udah tusukan-tusukan. Jadi ternyata, di Korea, orang-orang di sana, untuk bisa cepat menyembuhkan autoimun adalah salah satunya dengan liposuction. Itu teori mereka. Nah, waktu itu saya sampai 4 kali operasi, lemak yang dikeluarkan juga, waktu itu sampai turun dari 90 kg ke 10 kg. Kori yakin, ia bisa melakukan banyak hal dengan kondisi tubuh yang mengidap autoimun. Terima kasih. Ini juga dia frosty gelato, hazelnut kesukaan aku, karena gelatonya di sini less sugar, terus juga, tadi gimana? Low fat. Low fat. Nah, jadi udah cocok banget kan, aku bisa makan apa aja di sini, tentunya dengan terkontrol, nggak berlebihan semuanya, jadi kita tetap bisa sehat. Ini kita cobain ya. Terus, jadi teman-teman semua ya, bagi aku nih, autoimun itu, yang katanya nggak bisa sembuh, itu bisa sembuh. Karena seperti aku ini, 20% lagi autoimun aku, aku berharap, aku bisa sembuh seperti teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.